Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapat. Jadi hari ini aku mau share tips buat kalian nih caranya buat video tiktok 3 kali sehari cuman pake satu produk aja. Ini tuh lumayan bekerja banget ya buat kita yang waktunya terbatas misal ibu rumah tangga yang ngomong anak. Tapi kadang tuh gak sempet buat video setiap hari gitu ya kan. Ya namanya konten, affiliate itu kan kita wajib upload setiap hari. Contoh tiktok, shopee itu setiap hari kita harus upload video guys. Karena kenapa? Yang pertama sih yang pastinya untuk naikin komisi. Terus yang kedua algoritma juga penting banget buat akun kita. Kalau sampe gak upload tuh kayak semacam akun kalian tuh gak terdeteksi keaktifannya. Atau kayak semacam. Kita kan lagi nyari viewers dan lain-lain gitu ya kan. Atau nyari followers juga. Makanya konsisten upload tuh penting. Nah aku bakalan bagiin tips buat kalian yang waktunya terbatas tapi pengen tetap upload video 3 kali sehari cuman pake satu produk aja. Ini lumayan bekerja sih di akun aku. Aku sering banget ngelakuin hal-hal yang kayak gini guys ya. Nah sebentar kita akan lihat dulu contoh-contoh akun aku yang tag videonya itu sehari. Apa namanya uploadnya sehari kan 3 kali. Tapi itu-itu aja gitu. Nah kebetulan aku baru 3 hari nih buka akun baru. Nanti aku bakalan share beberapa akun yang memang tag videonya itu sama. Jadi kayak cuman satu produk tapi di tag videonya sampai berulang-ulang. Bukan 3 kali aja. 4 kali, 5 kali bahkan ya. Nah ini adalah salah satu contoh akun aku baru buka 2 hari ya. Satu produk doang loh. Ini satu produk cuman angle-nya yang beda. Jadi kayak yang pertama nih. Ini langsung tag videonya kayak gini. Jadi kayak dibuat cuman ditaro tapi kita ambil sampel si produknya ya. Terus ada voiceover dari aku sendiri. Jadi ada yang voiceover. Terus yang kedua ada yang cuman pake tulisan-tulisan hook-hook kayak gini. Atau copywriting kayak gini. Terus yang kedua, tag video yang kedua. Ini kan tag yang pertama ya dibikin kayak gini doang. Nih tag yang kedua itu aku buka kardus. Kemudian si produknya ada di dalam. Nah ya di dalam ini baru kita reviewin. Ini tag video yang kedua. Padahal produknya sama. Yes bener banget. Produknya tetap sama guys. Cuman kita pinter-pinter aja milih angle. Atau kayak pinter-pinter aja cari posisi yang bagus gitu loh. Itu tag yang kedua. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga itu ada yang kayak gini. Latarnya beda. Cuman pengambilannya sama. Ngambil satu sampel. Tapi ada juga yang muter. Nah ini tetap produk yang sama juga. Cuman angle-nya dibikin muter. Jadi kayak rotasi. Yang pake nampan. Apa namanya? Ada tuh ya. Buletan yang bikin produk kita itu jadi muter gitu loh. Ini sebenernya cuman cara pengambilan videonya aja. Sebenernya aku tag videonya cuman di hari itu aja. Jadi kayak ngumpulin draft aja di album. Nanti di uploadnya beda-beda. Angle kanan, angle kiri. Kemudian juga pas buka kardus lah. Atau pas yang barangnya udah keluar. Atau pas yang masih dalam kardus. Ini kebetulan aku belum live sama sekali. Tapi guys yang CO udah lumayan banyak. Dan ini juga yang live pengikutnya juga udah. Ya apa namanya? Berjalan lah ya. Berarti aktif. Ini si akun baru. Ya. Ini estimasi 7 hari. Tapi kan ini gak 7 hari ya. Karena kan emang pendeteksiannya itu cuman per 7 hari. Padahal itu baru sekitar 3 harian lah ya. Nah kita lihat nih. Ini yang CO orang-orangnya ya. Tuh. Lumayan kan. Baru 2-3 hari tapi udah lumayan 28. Yang check out. Nah buat kalian pun sama gitu. Ini cara pengambilan video. Terus aku mau liatin akun yang. Udah lumayan lama gitu ya. Yang aku kelola. Yang udah lumayan penghasilannya. Nah ini adalah akun utama. Jadi kayak semacam. Akun kesayangan lah say gitu. Yang penghasilannya lumayan banget. Nah. Ini pun sama. Kamu bisa lihat ya. Atau kamu bisa scroll. Akun yang ini. Ini sebenernya produknya. Aku gak terlalu banyak produk. Cuman. Beda angle aja pengambilannya tuh. Ini tuh gak bisa dibuka guys. Loading. Tunggu ya. Contoh nih. Aku contohin satu produk. Bio Aqua. Ini penjualan. Lumayan yang paling banyak. Si Bio Aqua ini ya. Di bawah pasti banyak banget. Produk-produk FYP. Ini. Videonya itu. Cuman tagnya. Dalam satu hari. Cuman. Ada sekitar 10. 10 pengambilan gambar yang berbeda. Atau pengambilan produk yang berbeda. Pokoknya kalian bisa scroll aja ke bawah. Di video aku itu banyak banget. Tag video seperti itu. Jadi. Lumayan bermanfaat. Menghemat waktu. Tapi kita tetap bisa. Menjaga kekonsistenan. Untuk upload video setiap hari. Di akun kita. Ya. Jadi buat kalian nih. Yang waktunya terbatas. Karena kita harus. Memaksimalkan. Apa ya. Kayak. Kinerja kita gitu. Buat upload-upload. Itu makanya. Kalian mendingan. Kumpulin. Mentahan-mentahannya. Di. Galeri. Jadi nanti. Pas mau upload. Itu udah. Langsung bisa. Gitu. Tunggu ya. Ini tuh. Ya sebenernya. Punya aku tuh. Itu-itu aja. Gitu. Tapi kan. Viewersnya beda-beda. Tuh. Ini ada yang 733. Yang angle. Apa namanya. Buka paket. Tapi. Disini aku upload lagi. Cuman 200. Disini 700. Tapi ada lagi. Di bawah-bawahnya tuh ada lagi. Aku upload lagi. Cuman dapet berapa gitu. Tuh. Nih ini 500. Padahal yang sama. Produknya sama gitu. Kalian bisa lihat ya. Nih. Tuh. Itu semuanya. Rata-rata. Tag videonya cuman kayak gitu doang. Cuman kayak. Apa ya. Pokoknya tuh. Anglenya doang. Yang dibedai-bedain. Pada produknya sama. Produknya itu. Itu aja. Yang aku upload. Tapi. Tapi kan orang. Pasti mengira itu produknya. Oh baru. Padahal itu udah aku. Tag video dulu. Nah ini juga sama. Seperti itulah ya. Kurang lebih guys. Yang masih bingung. Kayak. Aduh. Misalnya males deh. Setiap hari. Kalau harus. Ambil video. Atau harus record. Nggak usah. Kamu nggak usah setiap hari record. Cuman kamu punya mentahannya. Ya. Seperti itu. Itu cara aku. Kalau. Kalian bisa lihat nih. Aku contohin album aku ya. Nih. Contoh tadi. Skincare ya. Tuh. Skincare itu. Tag video. Misalnya satu produk ini ya. Ini. Ini. Ini tuh. Cuman beda angle aja. Ini juga sama. Produknya sama. Cuman. Yang ini masih tutup. Ini udah kebuka. Ini ada voice over. Dan lain-lain. Pokoknya. Seperti itu. Tuh. Ini juga masih sama. Lebih ke. Dibedain. Yang di tag videonya aja. Ini semuanya rata-rata. Draft. 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 Untuk ngisi konten Shopee. Dan. TikTok. Kalau komisi. Itu udah. Lumayan oke banget lah ya. Kalian. Pasti yang nontonin channel aku. Udah pada tau. Komisi. Yang aku dapet. Dari si. TikTok. Seperti itu ya guys. Buat kalian nih. Yang. Masih kayak. Nyari-nyari. Apa ya. Nyari-nyari informasi. Gimana cara saat-saat buat bikin video. Seperti itu aja. Gak usah bingung. Dan gak usah repot. Oke guys. Jadi itu dia ya. Tips dari aku. Buat kalian. Semoga membantu. Buat para pemula. Ya. Karena kan namanya juga usaha. Ya say. Dan jangan lupa like comment. Subscribe ya. Di channel youtube aku. Dan see you on my next video. See you. selamat menikmati